Pertanyaan selanjutnya Pada akhir zaman, banyak orang bersuruh padaku Tuhan, Tuhan, aku bersaksi atas namamu Aku bernubuat atas namamu Aku mengusir setan atas namamu Membuat mujizat atas namamu Dan menginjil atas namamu Tapi Tuhan berkata Aku tidak kenal kamu Enyahlah kamu daripada hadapanku Nah yang menjadi pertanyaan Apa maksud dari ayat ini pendeta? Terima kasih banyak Saya percaya bahwa Maksud ayat ini cukup jelas Karena Tuhan Yesus Membedakan antara Apa yang kita ucapkan Atau apa yang kita serukan Lalu kemudian Apa yang kita lakukan Ya Sebab di dalam ayat yang ke-21 Dikatakan Melakukan kehendak Bapakku Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-22 Berkata Berseru kepadaku Jadi ada dua Berseru Lalu kemudian melakukan Ada yang hanya berseru Tapi tidak melakukan Tuhan Yesus berkata Nanti pada waktu ia datang Ia akan mengatakan Aku tidak Mengenal Engkau Sebenarnya ini adalah bahagian Dari khutbah Yesus Di atas bukit Mulai dari Fasal yang ke-5 Ke-6 Dan kemudian Fasal yang ke-7 Nah Pada kesimpulan Fasal yang ke-7 ini Ada sebuah perumpamaan Tentang dua macam dasar Itu mulai dari Ayat yang ke-24 Yang mengatakan Setiap orang yang mendengar Perkataanku ini Dan melakukannya Ya sama dengan orang yang bijaksana Lalu kemudian Ayat yang ke-26 Setiap orang yang mendengar Perkataanku ini Tapi tidak melakukannya Ya sama dengan orang bodoh Yang mengerikan rumahnya Di atas pasir Jadi disini ada kata Mendengar Lalu kemudian Melakukan Tadi di ayat yang ke-21 Melakukan Lalu kemudian Ayat yang ke-22 Berseru Jadi sepertinya ini Melibatkan beberapa Panca indera kita ini Yaitu Mendengar Dengan telinga kita Atau dengan cara apa saja Kita mendengar Dengan informasi Entah dengan Bahasa lisan Atau dengan bahasa Isyarat Kita boleh lihat Dengan mata Kita boleh mengetahui Informasi Tentang kebenaran Allah Lalu kemudian Kita boleh berseru Apakah dengan suara Yang terdengar Atau ada yang berseru Tanpa suara terdengar Tapi di dalam hatinya Tetapi Allah Mau lihat Maka apa yang kita ketahui Dan kita lihat Lalu kita dengar Kita mengerti Kita tidak hanya Serukan itu Dan memanggil namanya Tapi dia mau Supaya kita Melakukan Akan Kehendaknya Melakukan Akan Kehendaknya Itu yang Allah Mau Makanya di dalam Fasal Itu yang Yesus Mau Makanya fasal yang ke-7 Tadi Fasal yang ke-7 Ayat yang ke-20 Berkata Dari buahnya lah Kamu akan Mengenal mereka Dari buahnya lah Kamu akan Mengenal mereka Kita juga Banyak Berbicara tentang Buah Dari perbuatan-perbuatan Kita tidak diselamatkan Oleh perbuatan itu Tetapi Kalau kita sudah Diselamatkan Dan kita percaya Kepada Tuhan Kita mempunyai Hubungan dengan Yesus Seperti Ranting itu Dengan Dia punya Apa namanya Pokok Anggur itu Maka Buah itu akan Keluar Dengan Sendirinya Atas pertolongan Tuhan Dan itulah yang dimaksudkan Dengan ayat ini Bahwa kita tidak Bisa hanya menjadi Orang Kristen Yang hanya berseru Tetapi kita tidak Melakukan Apa yang kita Sudah percaya Saya pikir Demikian Terima kasih Oke terima kasih Pendeta Semoga Bapak Banton Dapat pencerahan Dari jawaban yang Sudah diberikan oleh Pendeta Sabu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih